Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian Kali ini kita akan membahas ifad dan karakter orang yang bernama Luna Nah buat kalian namanya Luna, kalian harus bahkan nonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa dibagikan kepada sana keluarga bestie, family, ayang, atau kerabat-kerabat, tetangga, dan yang lainnya lah Agar mereka tuh bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini Buat yang gak punya ayang, kasian Oke guys, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya Let's go, sama kok gue juga gak punya Guys, Luna dalam bahasa Spanyol artinya bulan Luna dalam bahasa karakteristik artinya lamban membuat keputusan Atau bisa juga bermakna awet muda atau romantis Tidak dibuat-buat Luna dalam bahasa Latin artinya bulan Nah ini sumbarnya menurut nama mia.com Nanti linknya aku cantumin di deskripsi Untuk info lebih lanjut kalian bisa cek di bawah Menurut tentang nama.com ya Arti nama Luan dalam bahasa Latin adalah bulan guys Yang juga berkaitan dengan salah satu dewi dalam mitologi Romawi Menurut kepercayaan bangsa Romawi, Luna yang sering digambarkan mengenali kereta putih di langit adalah seorang dewi bulan Biasanya patung dewi ini dihasil dengan ornamen bulan sabit di atas kepalanya Ini sumbernya menurut tentang nama.com Linknya di deskripsi ya untuk info lebih lanjut Dan buat orang yang bernama Luna Buat kalian yang bernama Luna yang nonton video ini Ada tokoh populer yang namanya Luna juga Siapakah dia? Yaitu yang bernama Luna Lovegood Karakter yang diperankan oleh Evana Gimana sih ini bacanya? Lynch Ya, Lynch Evana Ivana Lynch Ya kita panggil Evana aja ya Kalau pernah baca novel atau penonton film Harry Potter Anda mungkin mengenal karakter yang satu ini guys Ya meskipun tak sepopuler Hermin Aduh sulit banget namanya Hermin Granger Granger, kita banyak Granger aja Luna Lovegood merupakan karakter yang penting yang membantu Harry untuk mengalahkan Voldemort Lovegood muncul pertama kali dalam novel dan film kelima Harry Potter And the Order of the Pionics Karakter tersebut berambut pirang Memiliki keribadian dan penampilan yang unik Tapi jangan salah sangka ya Ia adalah salah satu teman Harry yang jenius dan merupakan murid as Rama Aduh, gue gak begitu lancar mengenai istilah-istilah Harry Potter ini Ravenclaw yang terkenal dengan kemampuan intelektualnya Di balik penampilan yang eksentrik Lovegood merupakan sosok karakter yang setia pada sahabat-sahabatnya Semoga orang yang bernama Luna dapat mencontoh prestasi dan kebaikan dari tokoh populer fiksi Yaitu Luna Lovegood ini ya Jadi orang yang karakteristiknya good, intelektualnya bagus Dan ya pokoknya bisa mencontoh Walaupun karakter fiksi kita contoh kebaikan-kebaikannya Menurut sumber namanya .com ya Sifat dan karakter orang yang bernama Luna ini Itu sosok yang penuh energi Seakan-akan tidak pernah beristirahat Karena mempunyai kesibukan tersendiri gitu loh Ia kerap sekali mengganti hubungan dan tidak jatuh cinta secara mendalam kepada siapapun Dalam urusan karir Ia mau meraup bayaran tertinggi Dan karirnya itu lumayan pesat dan hebat Sekarang gue akan nabak-nabak sifat dan karakter orang yang bernama Luna ini Menurut Darussalam Channel Menurut gue ya guys ya Luna ini adalah sosok perempuan yang cermat dalam segala hal Dia cukup teliti dalam mengerjakan tugas Dan mengerjakan pekerjaannya Kalau dalam urusan tugas dan pekerjaan Dia ini orangnya fokus dan dalam urusan kerja Dia itu profesional abis Luna adalah orang yang sangat fokus dalam tujuan Kalau saat ini sih tebakan gue Dia udah lumayan tidak terlalu memikirkan laki-laki sih Karena dia lebih memintikan kualitas diri Dan upgrade skill dirinya Agar menjadi pribadi yang berkualitas Dan dia memiliki jiwa seni Bersosial yang baik Jika bertemu orang Dia tidak sungkan untuk menyapa dan memberikan senyum terlebih dahulu Luna tipe orang yang pekerja keras dan pantang menyerah Dia selalu mencoba segala kesempatan yang ada di dunia ini Tidak mudah mengeluh Karena bagi dia percuma dikeluhin Mending dikerjain Dia adalah sosok yang serius Analitis Bertujuan terjadwal Kreatif Mengabdi Dan senang mendengar Keluhan Dan sangat perhatian Dan sangat perhatian Dan baik pada orang lain Luna adalah pemikiran progresif Pemikiran maju Berpikir untuk masa depan yang lebih baik Dan memanfaatkan masa muda Dengan sebaik-baiknya Strategi sudah dia susun Untuk menyambut masa depan yang dia inginkan Akan tetapi Dia suka pelupa ya Untuk selalu ingat Akan rencana-rencana yang dia susun Dia sering menuliskan tujuan Dari catatan kecil Yang selalu dibawanya kemana-mana Jadi karena dia pelupa Dia nyatat tujuan-tujuannya itu di buku kecil Yang bisa dibawa kemana-mana Luna dia tipe orang yang Tahu batasan dirinya Seperti apa Dia tidak terlalu keras Terhadap dirinya sendiri Dan dia hanya Memfokuskan apa yang dia bisa Dan dia ini Mengetahui bahwasannya Dia tidak bisa membahagiakan orang Tidak bisa membahagiakan semua orang Maka dia cukup Menjadi dirinya sendiri Dan membantu semampunya saja Urusan percintaan Luna ini Tidak terlalu ribet Apabila disakiti Ya auto ghosting Kalau disakiti langsung menghilang Tipe orang yang seperti ini Luna ini Dia adalah sosok yang cerewet Dan tipe yang kalau ngomong itu Belak-belakan Dan selalu tidak ada Rasa takut dalam dirinya Dia mampu menghidupkan Suasana yang tadinya Biasa saja Menjadi luar biasa Dia ini Menyenangkan ya Menurut studi numerologi Nama Luna mempunyai kepribadian ekspensif Mudah berbicara Bersosialisasinya Juga cukup kuat Dia juga mempunyai seni Dalam menikmati hidup Artinya dia ini Tidak mudah bosan Karena dia itu Menciptakan kegiatan Bukan mencari kegiatan Menciptakan kegiatan Pokoknya Senin Selasa Rabu Selalu ada kegiatan Mungkin menggambar Olahraga Namatin game Ngerjain tugas Makan Sama teman-teman Pokoknya ada aja yang dikerjain Dan menurut studi numer lagi Tadi itu gue kutip Dari namamia.com Linknya di deskripsi Oke sampai sini dulu Untuk pembahasan nama Luna Buat kalian yang suka Dengan video ini Bisa di like, comment, and subscribe Dan jangan lupa dibagikan Kepada sanak keluarga Bestie Family Ayang, grup, family Dan yang lain-lain Agar mereka bisa merasakan Apa yang kalian rasakan Saat nonton video ini Bisa di post ke Reels Instagram Atau Story IG Atau Story WA Terserah Gue sangat mengapresiasi banget Kalau kalian nyantumin sumbernya Dimana kalian download video itu Atau linknya dicantumin Gak apa-apa Dan terima kasih banyak Buat gue Dari kalian Yang nyantumin sumber Terus Buat kalian yang suka dengan video ini Kalian bisa Lihat di bagian bawah Pojok kanan itu Ada tulisan donasi Sukarela Ya untuk perkembangan Darussalam channel Kedepannya Terserah berapapun Terserah Oke guys Sampai sini dulu Pembahasan kita mengenai Luna Sampai jumpa di konten berikutnya Kalian bisa request Pembahasan apa lagi Yang bakal kita bahas selanjutnya Di kolom komentar Entah itu nama Bestie kalian Ayang kalian Pacar kalian Atau keluarga kalian Terserah Request di bawah Dan komen di bawah ya Bagaimana perasaan kalian Sampai nonton video ini Apakah banyak benarnya Atau banyak yang salah Dan kalian bisa absen Di kolom komentar Kalian Nama Luna ini Berhasil dari mana aja Oke sekian dari si gue Salam dari gue Untuk yang bernama Duni Gue libet banget Belum ngopi soalnya Sorry guys Ngopi dulu guys Salam dari gue Untuk orang yang bernama Luna Yang berada di seluruh dunia ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari gue Untuk kalian semua Bye bye guys Sampai jumpa di konten berikutnya Bye bye Sampai jumpa di konten berikutnya